Hai guys kali ini aku dikasih tantangan sama dia lagi link aku akan akan treatment rambutnya dengan menggunakan produk marka Rizzo ini nanti rambutnya akan aku lurusin ini dengan bantuan catokan juga nanti stepnya ikutin aja ya gimana kita mulai aja ya Oke warnanya tetap warna hitam ya sesuai dengan rambutnya tidak mengubah warna ini belum kita buka masih keadaan baru kita buka ya kipisau waktu di atas tidak ada nah dalamnya ini isinya ada pasti ada ininya ya dua ini buat step pertama Oh kita sudah di pengguna ada step satu dan step kedua udah ada tulisannya ya teman-teman ini pastiin udah udah kerapas dulu sebelumnya udah di dalam keadaan kerapas dan kering kita mulai ya guys kita mulai Oh ya ini sekedar informasi juga ini hanya untuk dibatangnya doang jangan-jangan kena ke akarnya dan kena kulit kepala kayak gitu Hai tapi di sini dulu nih baunya kurang enak ya tidak kita mulai rambut aku kan kan udah udah di penghujung kuliah gimana lah apalah rasanya penghujung kuliah maksudnya dari penghujung akhir semester gimana rasanya kuliah capek kuliah ya sekolah juga capek apa gitu kalo aku sih kuliah tuh rame nya pas praktik seru tapi ya capek sih cuman mending praktek daripada materi teori di kelasnya enggak? teori di kelas iya cuman lebih seru kalo kita tuh ngepraktekinnya langsung gitu loh lebih seru aja gitu kayak lebih skillnya kita juga lebih dilatih lagi apalagi kalo sering-sering gitu kalo dibandingin dengan sekolah maksudnya SMA kayak gitu SMA deh seruan mana gitu SMA sih tutup SMA masalahnya tugas namanya anak kuliah ya belum tugas praktek belum tugas karena aku prakteknya tuh di rumah sakit belum tugas yang di rumah sakitnya belum tugas yang dari kampus gitu nyimbangin waktunya kadang kan kalo di rumah sakit tuh ada dinas ini dinas ini apalagi kalo misalkan aku kebagian sampe pulang malem terus lanjut dinas pagi itu capek banget gitu paling untuk tapi kan sebulan iya sih cuman kan baru merasakan yang kayak gitu-gitu kaget juga ternyata gitu disif-sif kan prakteknya harus siap sih kayaknya menjalani dunia kerja yang kayak gitu kan SMA gak pernah kayak gitu nyesel gak kuliah enggak sih karena yang yang minta kuliah kan aku kalo ini kesan-kesannya di rumah sakit ngekos ngekos kan selama ini belum pernah ngekos ya istilahnya mengantau lah ya ini sama aja sih gak ada siapa-siapa kalo kalo ngekos ya lebih bebas aja gitu cuman dalam artian bebas itu bukan bebas bebas mau pulang jam berapa pergi jam berapa enggak tetap dalam aturan cuman kayak bebas maksudnya bebas kayak makan apa gitu tidur tidur cuman tetap aja masih terkontrol gitu menyesal gak apa ngekos enggak aku mau batuk kalau di sumur pilih lebih bayi tinggal sama keluar gajah itu atau sebelum ini ngekos keluarga mana yang yang disini ngekos lah karena ini juga ya jauh ya mau ke ini sampai pulang ke leher udah serius udah udah ini-ininya iya nanti nambah lagi ini mau diginiin jadi aku patuk terus ih maaf ya lagi kurang suap gak sih udah sih ih kayak apa dipegang gak sih rambutnya tunggu dulu habis ini itu ya bikin itu daftar pekerjaan di salonnya enggak aku jadi pemiliknya aja modal dulu modalnya kalau aku jadi pemiliknya gak kebayang sih yang di depan aku gratis ya jelas dong ini jadiin bahan percobaan selamat menikmati selamat menikmati kalau bagus kalian boleh DM aja ya dia? enggak minta tolong aja gratis enggak boleh tapi apa bayarnya pakai nasi padang aja enggak cukup bayarnya dengan nutup mulutnya apa sih cukup gak sih? cukup bagus soalnya rambut aku enggak pendek enggak panjang enggak sih? enggak tebal enggak tipis juga pas-pasan soalnya rambut aku enggak selamat menikmati 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 selamat menikmati